Halo guys, balik lagi dengan gue di channel gue Hikari Dota Yang kalian tau gue main banyak game, gue udah main silo online, gue main Ragnarok Mobile, gue main Dota 2 Nah ini sekarang gue mau bahas Ragnarok Mobile dengan job alchemist Job yang jarang banget dipilih karena kata-kata orangnya itu jobnya itu mahal Terus lu bener-bener butuh Zenny buat biar bikin damage-nya sakit man Sekarang gue kasih tau lu pada, itu mitos Emang bener sih, lu pada memang bener-bener butuh Zenny, bener-bener butuh Bukan di equip sih, tapi lebih butuh di kartu Kalau kalian udah punya kartu ini, kalian farming dimana aja bisa Jadi kita bahas aja ya Skill yang gue ambil itu seperti ini Jadi jadi merchant, gue ambilnya kayak gini Kenapa gue ambil buying low 10, kenapa gak overpriced 10 Banyak yang bilang, mending overpriced 10 biar lu jual ke NPC lebih banyak Karena di dalam Ragnarok Mobile itu ada proses namanya exchange ya Ada NPC namanya exchange Kalian bisa jual barang, material, semua di situ Dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada kalian jual ke NPC Terus kenapa buying low 10? Biar kalian itu dapet diskon kalau kalian beli dari item shop Seperti kalian mau beli potion, white potion, butterfly wing, fly wing, dan lain-lain Skill fundraising ini Ketika kalian bunuh monster Monster yang mati itu bakal menghasilkan 20% Lebih banyak zenny daripada seperti biasa Seperti biasa mungkin Setelah 50, 50, 50 Ntar tiba-tiba nambah jadi 70, 80 Jadi ini bikin kalian kaya cepat Jadi ini alchemist build saya Saya mainnya spare parasitism ya Yang ini ya Ini bener-bener butuh yang namanya marine spare bottle Kalau beli dari NPC harganya satunya 1500 Cukup mahal, cukup mahal Tapi kalau kalian mempunyai kartu yang namanya multiplication card Yang bakal gue show nanti Itu akan membuat farming kali itu lebih enak Gak usah pake botol lagi Jadi Acid Terror gue ambil 5 doang Kenapa? Karena gue cuma butuh acid demonnya doang Acid demon ini sakit banget Sakit banget Ke monster Acid Terror itu Buat ngebreak armor musuhnya Misalnya kalau kalian lihat di titi Kalau dia ada punya kiri eleison Autoguard Kalau kalian lemparin nih Damagenya itu masuknya itu Gak di block sama kiri eleison Kalau kiri eleison kan Nge block semua damage Apa? Physical gitu Kalau kalian masih dari awal Dan belum mempunyai kartu yang namanya multiplication card Kalian mainnya spare main Spare main agak lama ya damagenya Soalnya damagenya itu kecil 400% plus 1000 damage Maksudnya 400% Dan 1000 damage ini apa? 400% itu damage Di deal dari weapon kita Terus tiba-tiba ntar Marine spare yang meledak Nge deal 1000 damage Jadi begitu Terus gue juga main call home moon Call home moon gue ambil 2 doang Kenapa? Karena gue cuma main yang domba Amistair Itu bisa buat ngetank Buffnya itu bisa bikin Amistair dan Lu punya karakter Attack speed Tambah Beberapa persen Terus Apa ini home moon clue strength? Ini Increase base statnya Amistair Jadi attacknya nambah Aspdnya nambah Nah bisa dilihat lah Max hp tambah 10 ribu Itu buat Lift yang ngeheal Kalau vanilnya Tambahin magic Dan defense Kalau home moon clue skillnya sih Memang belum Banyak sih Soalnya Gue baru ambil Ini buffnya Ini buff yang paling berguna Kata gue Attack lu nambah 12% Aspd lu nambah 12% Kalau menurut gue sih Cara build statnya sih Sebenernya harusnya Ini satu aja ya Wild armor ini satu aja Ini max Ini max Terus ini paling terakhir-terakhir Baru diambil Kenapa? Soalnya yang ini Nggak gitu berguna Yang ini Bikin dia ngetank Bener-bener ngetank Tebel Plus Buffy Bagus banget Oke kita bahas ke equipment sekarang Jadi ini equipment yang gue pake Manteonnya belum dapet sih Soalnya Susah ya Kalau ngambil di exchange Manteon Apa Manteonnya Atau bikin Soalnya Manteon dibutuhin itu Manteon namanya Ancient Cave Itu Jadi dia ignore 15% Defense Dari musuh Jadi DMS lu masuk Itu lebih sakit Kenapa gue pilih ini Ini namanya berdisk Kalau kalian lihat Ini Aloe mail Tambah berdisk Aloe mail itu yang ini Each auto attack Cause amistair attack Increase 3% Jadi ini ngebuff amistair Kita jadi makin sakit Tapi kalian Kalau mempunyai weapon yang lebih tinggi Gue lupa Nanti 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 gue bahas di adventure book Weapon itu bener-bener sakit Itu weapon paling dewa Buat acid demonstration build Jadi kalau kalian mau PvP Kalian lempar 1x juga orang mati Ini bisa stack 3 kali ya 3x Ini belum-belum gue enhance properly Ini masih enhance biasa Jadi Gue Lebih fokus ke leveling Dan cari material sekarang Soalnya gue belum jadi Creator ya Atau genetik Creator Job Job level gue masih 36 4 level lagi Baru jadi Creator Ini bisa di upgrade ke Battlebird disk Ini upgrade-an yang satu lagi Pokoknya damage yang lebih sakit lah Jatuhnya Dan ini bahan-bahannya juga Lumayan mahal ya Ini dapetnya dari Rata-rata dari Glassheim Glassheim area Glassheim outskirt Pokoknya ini dragon skill Dari Verus Gitu-gitu lah Verus Petit Terus topinya Gue ambil yang ini Soalnya Ya Topi gratisan Abis gacha lah Gacha yang 30 Tiket biru Terus Yang offhandnya Gue pake ini Kenapa gue pake ini Kenapa gue gak pake yang statue Rata-rata orang pake statue Buat ambil SP recovery nya SP recovery dan defense Gue ambil ini gara-gara Attack speed nya Jadi gue farming bisa lebih cepet Terus ini alloy male Terus ini alloy male Kalo kita liat Ini rata-rata Ngeaktifin Banyak banget Pasif untuk Humorculus kita Jadi ini bener-bener armor yang bagus Yang bagus sekali Untuk alchemist Kalo kalian bisa liat Kalo di upgrade Sebenernya upgrade sampe Yang level 2 juga udah cukup sih Soalnya kan kita cuma main domba Alchemitech yang plus 4% Tapi Kalo bisa sih Di upgrade sampe endgame Kalo endgame Ternah jadi alloy armor Alloy armor itu lebih bagus lagi Dari alloy male Walaupun efeknya sama Tapi Tetep lebih bagus Terus itu kayak sesudahnya Second upgrade-annya Manteo nya masih Manteo biasa Gue belum dapat Manteo baru Sepatunya Gue juga masih Pake sepatu yang dari gacha Yang dari gratis ya Gue belum ganti lagi Soalnya Gue masih bingung kalo sepatu Rata-rata Orang yang main alchemist Katanya pake grips Bagus Buat SP recovery dan defense Terus kalo di Aksesoris Gue pake lunabroach Kenapa lunabroach Soalnya Sebenernya gue mau Yang terakhirnya doang sih Mana ya Sampai yang 3 Yang 4 doang Kenapa Soalnya SP regennya Satunya itu tambah 5% Jadi kalo kalian pake 2 biji Udah mana lu Unlimited Udah lu kayak storm spirit Bawa Arcane rune Sama regen Sorry Kalo lu lupa ada yang ngerti Dota Anggap SP recovery kalian Cepet banget Bener-bener cepet Terus gue pake blinker Jadi Gue ambil dex 40 INT 35 Kenapa INT Soalnya Lu bener-bener butuh SP Jadi SP lu gak boros Kalo lu pake INT Terus beberapa dari damage Skill lu itu Rupa magic Seperti AC Terror Magic tambah attack Vitality Gue ambil 17 doang Kenapa Karena Gue gak gitu ngetank Yang ngetank itu Amist TR gue Domba gue Dan semua serangan itu dari STR Jadi Plan gue itu STR nya bakal gue jadiin 99 dulu Terus dex nya nanti bakal gue naikin ke 60 Kenapa Biar bisa Nge-cash cepet ACID demonstration Karena ACID demonstration itu Nge-cash nya lumayan lama Bener-bener lama Jadi Ini nih yang namanya Multiplication card ya Gue taro di weapon Nih Ini efeknya Jadi Marine spare bottle Cost nya semenang 1 Kan biar Ya Kalo lu lempar Spare parasitism Kalian memerlukan 1 Marine spare bottle Kalo ada kartu ini Gratis bro Lempar-lempar aja terus Damagenya sakit Jadi kalo sekali Nguarin damage itu Gue Gue nembak Gue getok munak Itu serius 9500an Jadi paling Gue 2 skill itu mati Kalo gue pake Marine spare biasa Gue harus berkali-kali Itu bener-bener lama Dan gak efisien Jadi kalo kalian mau liat Ini nih bentuknya nih Multiplication card Ini Kalian bisa dapetin dari King pouring King pouring yang Di bawah Prontera Kalian gabungin beberapa kartu Kalo gak salah sih Pokoknya ada pouring card Drain liar Apalagi ya Kalian bisa cek langsung aja Dari Bawah Prontera Jadi Kalo untuk farming ya Farming Farming dari awal itu Memang paling susah Farming dari awal itu Memang paling susah Kalian harus Memanfaatkan exchange Sebentar ya Kalian harus Memanfaatkan exchange Wait Nani Gue kena base ya Kalian harus Memanfaatkan exchange Kenapa? Karena harga naik mulu Jadi ini exchange ya Ini Ini namanya Auction house Kalo kalian main diablo Pernah main diablo yang dulu Ini namanya auction house Atau exchange Jadi kalian bisa liat Misalnya weapon Ini apaan ya Namanya open bed Open bed Open bed Ini artinya Weapon yang lagi naik Harganya Jadi kalo kalian jual Ntar banyak orang yang ngeauction Kira-kira banyak yang beli apa enggak Misalnya ini ya Elderhammer Gue pengen banget sih punya nih Ini weapon Ini weapon sakit banget Buat acid demonstration Jadi kalian baca Attack 340 itu Digi banget STR 24 Increase basic rate Damage acid error Demon Dan improve acid demon Kalo refining Tambah 1 doang Tambah 1 ya Tambah 1 Damagenya tambah 5% Loh GG ya Jadi ini ada Set effectnya juga Ini sama sepatu HP sama MP Tambah 10% Ini yang kedua Chemical protection Improve Tambah 15% Ini Ini senyata End game banget ya Buat alchemist Mau kalian buat farming Mau kalian buat PvP Ini senyata end game Sangat-sangat end game Semoga gue bisa dapet Nanti ke depannya Gue tau nih Ngefarmenya Susah Kita liat Kita acquire-nya dari mana Stormy Knight MVP bro Toy Factory 1F Stormy Knight Jadi ini weapon Gue berdisk namanya Ini perubahannya Nanti gue bakal bahas Di adventure book Kalo kalian masih awal Kalian bisa pilih Mau noble cross Itu dari swordmash Ya kalo gak salah Dari swordmash Itu weapon yang lumayan bagus Karena attack speednya naik Jadi kalian mukul lebih cepet Kalo kalian main card attack ya Card attack Ini bagus Bagus banget Jadi kalian bisa auto attack Chance-nya ngeluarin level 10 Card attack Pake feature axe Gue gak saranin Soalnya gue gak pake ini Build ini Tapi ini weapon yang bagus Ini weapon yang bagus Ini weapon yang bagus Jadi ini garment yang gue maksud ya Mana ya Ini ancient cape nih Attack ignore 15% defense Jadi Jadi damage lo itu bener-bener masuk Dan kalo kita liat Banyak banget Dan mahal banget Plus 7 aja 19 juta Nani Nani motherfucker Nani 19 juta Dan gak ada yang beli Soalnya Dapetin zaini sebanyak itu Juga susah bro Gak gampang Kalo gampang juga Orang udah pada punya kali Ini footgears-nya Rata-rata orang Nyarain gue pake ini Griffs Bagus sih sebenernya Cuman Lebih bagus lagi kan Kalo Satu set Cuman Gue gak punya satu setnya Mungkin yang dimaksud Ininya Jadi Bisa di upgrade Sampai keempat kan Using spare or axe Karena rata-rata kita pake axe Sering kita nambah 5 Mungkin Nanti gue bakal consider Bikin ini Griffs Oh iya Balik lagi Dengan Kita punya Materi Dengan Cara mencari Zeddy dengan cepat Kalian liat Di dalam Item Exchange material Kira-kira harga Apa yang Lagi naik Ini dragon skill Lagi naik Dragon skill berapa Satunya 100 ribu Soalnya Di Exchange itu Itemnya ini Berubah Hampir kayak Setiap jam Itu berubah Harganya naik Ada yang turun Kalian juga bisa Lihat dari Assistant Dari finance Kira-kira Apa Yang Yang lagi naik Yang lagi naik Item-item ini Blueprint Blueprint Kalian bisa jual Blueprint Shining stone Lagi naik Semua lagi naik Ini sih Cara tips Buat kaya Dari gue Kalo engga Kalian Farming Biasa aja Rata-rata Kalo misalnya Kalian level 60-an Kalian Hunt Metaller aja Kalian di Metaller Disitu Kalian AFKN 300 menit Abisin Stamina Kalian Kalian Dapet Gold Dust Yang bisa dijual Berapa ya Kita cek dulu Gold dust Lumayan Pokoknya Apa ya Gold sand Nah ini Gold sand Lumayan 1800 Kalo misalnya Kalian Bener-bener Ngehan Abisin Stamina Kalian semua Dan kalian pake Lightning King chain Kira-kira Kira-kira Abis-abis Itu Kalian dapet At least 250-an lah 250 berapa nih 250 Ini 2501 Berusaha lah Nah kalian dapet 400 ribu 450 ribu Lumayan Belum kalian Quest Sesudahnya Kan ada Quest di kota Nambahin CD Lumayan lah Walaupun Sedikit Kalian nambah EXP Terus Kalo bisa sih Kalo kalian Emang Equipnya udah lumayan Jadi Kalian coba Hunting Mini Boss Karena hunting Mini Boss Mereka Dropannya Bagus-bagus Misalnya Gini ya Gue belum Menyentuh Mini Boss Misalnya Smoky Dia itu Drop Smoky Lift Buat Orang Ganti Adventure Grade F Ke E Butuh Dua Biji Itu Dijual Lumayan Sebenernya Walaupun 100 ribu Itu Banyak Yang Mau Dari Dari Apa Namanya Dari Horong Horong Star Horong Bintang Ini Dia dropnya Amethyst Buat kalian Yang gak tau Amethyst Amethyst Itu Digunakan Untuk Upgrade Weapon Misalnya Swordmash Swordmash Mau Jadi Noble Itu Perlu Amethyst Beberapa Wiji 25 Kalo gak Salah Dan Amethyst Cuma drop Dari Amethyst Topaz Dropnya Dari Mini Boss Monster Yang Berbintang Dan MVP 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 Juga Nga Dropin Embryum Bagus Buat Increase Guild Donation Kalian Biar Bisa Naikin Aesir Level Mana Ini Aesir Level Jadi Aesir Level Itu Masih Dikit Soalnya Gue Baru Join Guild 2 Hari 3 Hari Yang Lalu Jadi Kalo Kalian Lihat Tujuan Utama Gue Itu Nambahin Ini Dulu Tag Plus 15 Kan Sebenernya Si Tujuan Gue Si Yang Ini Damage Paracitism Sakit Banget Bro Misalnya Kalo Kalian Aktivate Kalian Butuh Berapa Banyak Banget Bro Kalo Kalo Kalian Buat Nyeri Medal Ini Gampak Kalian Cuma Donate Beberapa Barang Di Guild Kalo Gold Ininya Yang Paling Sosih Gold Medalnya Soalnya Dia Perlu Barang Macem-macem Misalnya Saya Ke Guild Ya Guild Enter Hold Oke Wait For a minute A few Second I mean Not a minute My bad Oke Sekarang Kita Di Guild Hall Nah Tempat Yang Lumayan Keren Ya Nggak Keren Keren Alam Sih Biasa Ini Lumayan Pada Adventure Hall Jadi Ini Nama Guild Donation Ini Contribution Jadi Ini Ada Ada Barang-barang Yang Kalian Butuhkan Untuk Naikin Kalian Punya Medal Dan Gold Medal Ini Butuh Hard Skin 100 Fire Arrow 5000 Ini Kebanyakan Fire Arrow Kalian Bisa Langsung Beli Dari NPC Ini Pearl Nambah Gold Medal Satu Lumayan Banget Cuman Gak Tau Pro Dari Mana Harus Dari 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 Mini Boss Dan MPB Dari Box Dari Evil Horn Dari Egyra Glass Speed Itu Kalau Nggak Salah Dari Org Archer Jadi Kalau Bisa Kalian Tampung Sebanyak Medal Dan Golf Medal Karena Itu Berguna Sekali Untuk Increase Damage Output Kalian Biar Kalian Bisa Ngehit Monster Lebih Sakit Jadi Itu Aja Si Yang Bakal Gue Bahas Hari Ini Guys Nama Gue Hikari Dan Car Gue Nama Hkr Dotes Gue Di Channel Indonesia 22 Walaupun Gue Tinggal Di Amrik Rata Rata Temen Gue Main Dari Indonesia 22 Jadi Ini Aja Yang Gue Bahas Gue Bakal Bahas High End Equipment Yang Dibutuhkan Nanti Jadi Oh Ya Tadi Gue Janji Bakal Bahas Di Adventure Handbook Sorry Hampir Kelupaan Ini Your Job Ini Ini Yang Weapon Yang Bagus Dari Dari Berdisk Kenapa Dia Mempunyai Efek Yang Sama Tapi Kalau Kalian Gabung Dari Semuanya Refining Plus 10 Itu Nambah Kayak Gini Amist Air Kalian Nambah 10 Bagus Banget Kalau Kalian Gatau Cara Akses Ke Luthier Atau Gingerbread City Kalian Bisa Lewat Aldebaran Di Di Arah Jam 10 Pokoknya Di Ujung Ada Di Arah Jam 10 Di Ujung Ada Yang Namanya Santa Kalian Klik Dia Kalian Bisa Ke Gingerbread City Atau Luthier Kalo Kalian Kalo Kalian Player Tau Luthier Christmas City Weapon Yang Tadi Bakal Dibahas Ini Noble Cross Sword Mask Ini Lumayan Bagus Buat Awal Awal Kalo 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 Kalian Gatau Membikin Weapon Apa Dan Ini Weapon Yang Dewa Aldebaran Tadi Gu Bilang SCT Monstration Bener-bener Sakit Sekali Oke Guys Itu Aja Yang Mau Gue Bahas Terima kasih Udah Nonton Semoga Informasi Ini Membantu Walaupun Sedikit Sekali Peminat Peminat Alchemist Di Ragnarok Ini Semoga Dengan guide Ini Makin Banyak Alchemist Player Out There To Well I mean Bakal Join Di Ragnarok Mobile Oke Guys Terima Kasih Sampai Jumpa Bye Bye